dari ciri tas itu be itu dulu sebelum ada marketplace itu jadi pusat sentra jual beli sepatu-sepatu yang nyari sepatu nanti bisa ke sini yoh loh ini malah ada yang jualan sepatu roda oke halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam balik lagi di channel Surabaya YouTube gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar kalian baik-baik aja oke langsung aja ya sekarang hari Sabtu sore sekitar jam 4 ini aku tadi berangkat dari rumah itu setengah empatan dari sampai lokasi itu jam empatan paling nah hari ini arah dirumah bakal tajak muter-muter ke suatu daerah di wilayah Surabaya Pusat itu namanya tuh Prabang kek Prabang itu lokasinya dekatnya jalan belauran jalan sedang yang kita lewati ini yaitu belok kanan ini kalau belok kiri itu itu ke kerangan jalan belauran sudah pernah buatin vlognya buat kalian yang belum diantik saja klik link pojok kanan atas begitu juga dengan jalan kerangan yoh buat yang belum diantik saja klik link pojok kanan atas nah Dekrapan ini rek yang dari ciri kas itu be itu dulu sebelum ada marketplace itu jadi pusat sentra jual beli sepatu-sepatu ini ya seperti yang lihat Oh ini ada juga yang jualan alat-alat waraga bola baju jadi dulu sebelum ada marketplace kak Tokopedia shopee itu orang-orang Surabaya kalau cari sepatu juga di sini kalau nggak di sini tuh biasanya yondek DTC itu loh DTC Wonokromo nah aduh kok ngacet ini rek nah terus sekarang selain jualan sepatu takut dikerangkan ini juga mulai diversifikasi wahan sih diversifikasi jadi mereka tuh sekarang jualan kayak alat-alat musik juga di rek nah ini ini loh ini jualan drum jualan nobel kubu Rebana ecek-ecek terus ini juga ada jualan alat-alat kesehatan ini kursi roda terus mana lagi kalau yang ini jualan sepatu tapi sepatu-sepatu kulit itu supaya sepatu-sepatu hormal yang biasa dipakai di kantor itu ya loh ini ada mbak-mbak sama ibu-ibu yang baru belanja ini toko namanya toko sinar abadi Oke siap ada jualan sepatu anak-anak juga ya anak kecil ya lengkap ya kalian nyari sepatu nanti bisa ke sini loh ini malah ada yang jualan sepatu roda ini dulu sempat musim ya sepatu roda nggak tahu sekarang loh ada yang jualan tali sepatu juga tuh ada yang jualan bola itu yang sisi sebelah kirinya sama ya itu jualan sepatu-sepatu juga nah kalau yang hijau ini re ini tuh sekolah re SMP 3 nah ini SMP Negeri 3 nah kalau yang di depan sana itu ada perempatan yang lampu merah nah itu sudah batas wilayah dari daerah kalau misalkan ke kanan nanti ke jalan Tunjungan kalau misalkan lurus itu nanti ke jalan Genteng kali kalau ke kiri ini nanti bisa ke Polres Surabaya ini nah jadi kurang lebih kayak gitu ya ya vlog singkatku tentang jalan Praban di Surabaya tuh dia tuh lokasinya ada dimana suasana seperti apa dan disana ada apa aja semoga vlog singkatku nonton jalan Praban Surabaya ini bisa menambah informasi dan wawasan arah-are di rumah serta dapat menghibur arah-are yang lagi galau di Sabtu di hari Sabtu ini buat arah-are sekalian yang baru pertama kali di channel Surabaya itu kalian jangan lupa klik subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya ya re jangan nggak ketinggalan sama vlog-vlog terbaru yang muter-muter di kota Surabaya terus kalau kalian ngerasa suka dengan video-video Surabaya itu kalian nanti bisa klik like video ini komen di bawah terus di-share ke teman-teman kalian biar semakin rame dan semakin semangat aku bikin vlognya dan yang terakhir ya kalau kalian ngerasa konten Surabaya itu bermanfaat kalian nanti bisa memberikan support dukungan donasi berupa traktur bensin biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota Surabaya caranya nanti lewat linkit ya linknya nanti tak taruh deskripsi bawah Oke sekian sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye 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 bye